Bulan Ramadan, bulan penuh berkah menjadi momen untuk berbagai kalangan melakukan aksi sosial dengan berbagi dengan warga yang kurang beruntung. Seperti yang dilakukan Ikatan Keluarga Alumni SMPN 12 atau IKAROLA Surabaya yang menggelar Buka Bersama Dengan Anak-Anak Disabilitas di Liponsos Kalijudan, Surabaya. Pemirsa informasi ini sekaligus mengakhiri pojok pitu hari ini Sabtu 16 April 2022. Ayo warga Surabaya datang dan kunjungi kampung Ramadan JTV, basar terlengkap kebutuhan Ramadan dan Idul Fitri di alaman parkir Maspion Square, Maspion IT, Jalan Ahmad Yani 73, Margorejo, Surabaya. Dapatkan berbagai hadiah dan doorpress menarik, gratis. Mewakili kiri yang bertugas, saya Tika Subandi, pamit undur diri pemirsa. Selamat malam, salam JTV 100% Jawa Timur. Penampilan para anak disabilitas Liponsos Kalijudan saat menunjukkan kepiawayannya bernyanyi di hadapan anggota Ikatan Keluarga Alumni SMPN 12 IKAROLA Surabaya yang hadir untuk berbagi kebahagiaan bersama mereka. Ketua Umum IKAROLA Zainal Arief menyampaikan, aksi sosial di Liponsos Disabilitas Kalijudan ini merupakan bentuk kepedulian, sekaligus apresiasi pada Pemkot Surabaya yang memiliki wadah untuk mengembangkan bakat bagi para anak disabilitas. Kegiatan suri ini adalah kita bakti sosial di Liponsos Kalijudan, yang memang ini tempatnya untuk anak-anak berkebutuhan khusus. Mengapa kita memilih tempat ini? Jadi kita salah satunya adalah mengapresiasi dari pemerintah kota yang punya keperluan terhadap anak-anak berkebutuhan khusus. Kemudian bagian anak-anak kebutuhan khusus sendiri itu sebenarnya mereka punya potensi besar, punya prestasi. Jadi seperti ditunjukkan, baik dari musik ataupun olah suara termasuk juga dari sisi fotografi, itu mereka punya prestasi. Kalau memang prestasi kemas dengan baik, kemampuan dengan baik, di Jawa itu akan bisa menyebabkan prestasi yang baik juga. Zainal menambahkan kegiatan berbagi kebahagiaan ini tidak akan berhenti di sini. Kedepan pihaknya akan berusaha menjalin kerjasama untuk meningkatkan bakat para anak disabilitas sehingga mereka lebih berdaya dan bisa menghasilkan karya. Kegiatan sosial ini ditutup dengan penyerahan santunan.